assalamualaikum selamat datang kembali di channel kami kali ini saya mau membagi satu resep yang mungkin enak dinikmati di weekend seperti ini yaitu pepes nasi ati ampela nah untuk bahan-bahannya ini listnya silahkan nanti di cek di deskripsi juga bisa atau di screenshot seperti ini nah ini resep ini untuk 5 porsi ya jadi menggunakan 900 gram nasi dan bahan utamanya yaitu ati ampela nanti kita pakai 5 pasang ati ampela nah ini bahan-bahannya ini ada bahan bumbu dan bahan untuk bungkusnya yaitu yang dicampurkan ketika kita bungkus menggunakan daun pisang ini yang penting ya yaitu daun salam dan serih jangan lupa petai itu untuk supaya dapat aroma yang menarik nah untuk cara pembuatannya pertama-tama kita akan membumbui atau kita akan memasak ati ampelanya dulu nanti ati ampela akan kita rebus kita samburkan dengan garam dan daun salam nah ini kita rebus sampai mendidih kurang lebih 20 menit aja karena kalau memasak ati ampela ini kalau terlalu lama malah tidak 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 keres ya jadi biar tetap renyah-renyah gitu lah rasanya nah setelah mateng kita dinginkan dan kita potong kecil-kecil sesuai selera aja sih kalau mau potongannya besar juga boleh aja mau kecil-kecil sekali juga boleh nah setelah dipotong-potong kita sisihkan setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya nah ini kita bunyikan aja dulu nah kita akan siapkan bumbu-bumbunya untuk persiapan bumbu-bumbunya gampang aja jadi semuanya kita iris-iris aja enggak ada yang dibulek pertama kita iris bawang merahnya terus kita iris-iris juga iris tipis bawang putihnya dan kita iris semuanya diiris-iris lah kita iris jahe kita iris-iris tipis kunyitnya dan nanti kita juga iris-iris cabai merahnya nah ini jahe dan kunyit ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis dari hati ampelanya untuk kunyit itu juga bisa memberi warna yang cukup bagus nah setelah selesai diiris-iris nanti kita tumis jadi kita tumis menggunakan minyak kurang lebih 2 sendok makan nah kalau kami itu biasanya kalau masak kita tumis dulu bawang putihnya dulu terus bawang merah nah setelah itu kita tambahkan jahe dan kunyitnya ini kunyit juga perlu dikumis ya supaya nanti warnanya keluar ini kita tumis sampai harum sebentar aja terus kita tambahkan cabai mirah cabai mirah kita tumis juga sebentar aja kalau terlalu lama dia malah jadi kering jadi nanti penampilannya di nasi juga kurangnya kemudian kita tambahkan ati ampelanya kita tumis sebentar sampai meresap terus kita tambahkan garam lagi dan kita tambahkan kecap manis nah ini kita tumis sampai agak mengental atau kecapnya itu agak mengkaramel jadi ini nanti udah enak dan boleh ditambahkan bumbu penyedap nah ini kami menggunakan bumbu penyedap rasa kalbu ayam nah terus kita tambahkan nasi dan kita aduk kita campur ya jadi ini mirip-mirip bikin nasi goreng sebenarnya nasi goreng kita aduk sampai rata dan setelah rata kita tambahkan ini dia bumbu ajaibnya peti dan juga bisa tambahkan gaun bawang setelah itu kita aduk rata terus dah kita matikan aja terus kita biarkan agak dingin supaya nanti bungkusnya lebih gampang ini kita bungkus pakai daun pisang bawahnya kita kasih daun salam dan serai dan nasinya kita taruh di atasnya nah ini kalau untuk porsi 900 gram nasi ini kalau kami bisa jadi 5 bungkus pepes nasi terus atasnya kita kasih daun kemangi dan cabe nah ini sesuai selera aja mau banyak mau sedikit itu boleh cabenya juga silahkan aja terus kita bungkus menggunakan daun pisang ini kalau daun pisang pilih daun pisang yang bagus ya itu bisa dari pisang kelutuk atau dari pisang kebok sebelumnya itu di jemur biar lemes atau pokoknya di angin-anginkan dulu lah jadi jangan langsung dipakai segar nah terus kita kunci pakai tusuk pakai lidi seperti ini nah ini siap untuk dikukus nah ini akan kita kukus ini kita siapkan dulu kukusannya ya jadi setelah mendidih itu baru kita masukkan nah ini saya sudah menyiapkan kukusan sudah mendidih terus kita masukkan ke dalam kukusan ini nanti kita kukus selama 30 menit nah setelah 30 menit nanti bisa diangkat nah ini sudah 30 menit warna daunnya berubah ini bedanya ya kalau pisang kelutuk atau pisang kebok itu kalau habis dikukus daunnya tetap berwarna hijau cerah seperti ini jangan pilih daun pisang ambon dia warnanya akan berubah jadi gelap nah ini kita buka wanginya daun kemangi itu langsung kecium dan aroma serih dan salamnya juga enak ya nah ini dia sudah jadi siap dinikmati ini enak lah kalau untuk makan malam atau juga bisa jadi buat ide jualan jadi kan praktis tuh kita udah masak banyak tinggal kita jual di warung atau bisa juga di kaki lima selamat mencoba dan selamat menikmati selamat menikmati